Mendengar kata-kata komandan berjubah ungu, Sing Jian tertegun. Dulu, saat kedua komandan ini menyerahkan kotak harta karun kepadanya, mereka tidak mengatakan hal seperti itu. Komandan berjubah ungu terkemuka akan selalu berkata, jimat dewa ada di sini. Cepat dan berikan kepada pemimpin keluar gaduanmu. Setelah itu, komandan berjubah ungu akan menambahkan beberapa kata lagi. Tuhanku memintaku untuk menyampaikan pesan kepada pemimpin keluar gaduanmu. Jangan khawatir. Selama keluar gaduanmu melakukan yang terbaik, Tuhanku akan mengingat kontribusi keluar gaduanmu. Di masa depan, ketika Tuhanku menyelesaikan rencana besarnya, keluar gaduanmu akan mendapat banyak penghargaan. Pemimpin keluar gaduanmu juga akan menjadi salah satu pemimpin umat manusia yang paling dihormati. Sing Jian tahu bahwa ini hanyalah janji kosong dari Tuhan. Namun, Tuhan setidaknya akan memperlakukan duanmu huang dengan kebaikan dan otoritas. Dia akan menjanjikan keuntungan dan kekuatan besar untuk menenangkan keluar gaduanmu. Sing Jian telah mendengar kata-kata ini puluhan kali. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Namun, malam ini berbeda. Kata-kata komandan berjubah ungu itu sangat singkat. Dia hanya memberikan jimat ilahi kepada Sing Jian dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sing Jian sedikit bingung. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Mengapa Tuhan ini tidak menyampaikan pesan? Mengapa sikapnya begitu dingin? Mungkinkah Tuanku sangat kecewa dengan keluarga duanmu dan ingin menyerah? Sing Jian menjadi semakin cemas dan khawatir. Namun, ketika dia mendengar raungan dan jeritan duanmu huang datang dari ruang rahasia, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia dengan cepat mengaktifkan formasi susunan ruang rahasia dan membuka pintu batu yang berat. Bersamaan dengan suara gemuruh yang teredam, pintu batu setinggi 10 meter itu perlahan terangkat. Sing Jian memegang kotak harta dengan jimat ilahi dengan kedua tangan. Dia dengan cepat masuk ke ruang rahasia dan langsung menuju ke kolam cairan roh di sudut Tenggara. Tuan, jimat ilahi telah dikirimkan. Nada suara Sing Jian dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan cepat berlari ke kolam cairan roh dan memberikan kotak harta karun dengan kedua tangan. Duanmu huang, yang berguling kesakitan di kolam cairan roh, sangat gembira. Dia seperti orang yang akan mati kehausan yang melihat air atau orang yang jatuh ke air yang melihat sepotong kayu apung. Dia melambaikan tangannya dengan gila dan menyambar kotak harta karun itu seperti seekor anjing yang menerkam mangsanya. Dia membuka kotak harta karun dan mengeluarkan jimat ilahi. Pada saat ini, Duanmu huang sudah sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Kesadarannya sedikit kabur. Dia bahkan tidak ingin melihat jimat ilahi. Dia memegang slip diok hijau tua dengan kedua tangan dan merapal mantra untuk menyerap kekuatan jimat ilahi. Desir, desir. Jimat hijau tua itu langsung menyala dengan cahaya hijau yang menyilaukan, menyelimuti seluruh tubuh Duanmu huang. Lampu hijau, yang dipenuhi dengan kekuatan misterius, berubah menjadi aliran udara yang menyerupai ular roh. Itu melonjak gila-gilaan ke kepala Duanmu huang dan masuk ke dalam jiwanya. Duanmu huang, jimat ilahi. Desir, 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 desir. Desir, 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 desir. Kom, desir, desir, duan Swiss. Singjian buru-buru membungkuk dan pergi, tidak berani tinggal di ruang rahasia. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Duanmu huang. Ketika dia menggunakan jimat untuk menekan jimat ilahi, tidak ada yang diizinkan tinggal di ruang rahasia agar tidak mengganggunya. Setelah dia selesai menyerap kekuatan jimat itu, dia akan membuang jimat redup itu keluar dari ruang rahasia untuk diambil oleh kedua komandan. Desir, desir, kedua komandan ini agak aneh. Mereka bahkan tidak peduli dengan aturan. Apakah Tuhan benar-benar akan menyerah pada keluarga Duanmu? Bahkan para komandan pengawalnya berani lancang. Desir, 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 desir. Duanmu huang telah menyerap 80% kekuatan jimat itu. Cahaya dari slip batu giok hijau tua juga meredup. Rasa sakitnya telah berkurang dan dia tidak lagi mengerang kesakitan. Namun, daging dan darahnya masih merah. Dia masih mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Dia masih terlihat menyeramkan. Bahkan jika jimat itu bisa meringankan kekuatan jimat dewa, itu masih akan memakan waktu setidaknya satu malam. Setelah Duanmu huang selesai menyerap kekuatan jimat, dia masih harus berkultivasi dalam pengasingan sepanjang malam di ruang rahasia. Hanya dengan begitu dia dapat sepenuhnya menghilangkan korosi dari jimat ilahi. Entah kenapa, dia merasa kedua komandan itu agak aneh. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa masalahnya. Desir, 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 desir. Duanmu huang, yang sudah tenang, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Desir. Darah merah gelap yang membara mengembun menjadi panah dan menghantam dinding ruang rahasia dengan ledakan. Sebelum kerumunan bisa bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, terdengar, ledakan, keras di kepala Duanmu huang. Saat itu, kepala Duanmu huang membengkak dan membesar. Darah menyembur keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Bola matanya juga keluar. Bola mata kirinya benar-benar menonjol keluar dari rongganya dan menempel di wajahnya oleh daging dan darah. Ini adalah darah asli yang menyembur keluar dari tujuh lubangnya. Duanmu huang tampak seperti disambar petir. Tubuhnya menegang seperti patung batu dan dia langsung jatuh ke dalam kolam cairan spiritual. Dia tidak mati di tempat. Namun, napasnya kacau dan sangat lemah. Masih ada kekuatan yang sangat keras di tubuhnya yang terus meledak. Desir. 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 Dia tidak berani menonton prosesnya setiap kali Duanmu huang mengasingkan diri untuk melahap jimat itu. Namun, dia sangat jelas bahwa ini tidak akan terjadi dalam keadaan normal. Sesuatu pasti terjadi pada Duanmu huang. Dan sesuatu yang besar telah terjadi. Ketika mereka melihat Duanmu huang berdarah dari tujuh lubangnya dan pingsan, mereka segera menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Jelas, tiga jimat yang ditambahkan Yaner ke jimat itu telah berpengaruh. Duanmu huang tertangkap basah dan langsung jatuh ke dalam perangkap. Jiwanya meledak dan dia terluka parah. Darah menyembur keluar dari tujuh lubangnya dan kekuatannya kacau balau. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Kedua komandan tertegun sejenak sebelum mereka segera pulih. Mereka memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang dengan tegas. Komandan berjubah ungu itu adalah Jitian Sing yang menyamar. Dia dengan tegas mengeluarkan embryo pedang di tubuhnya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Swiss. Pedang penghakiman. Embryo pedang emas yang mempesona berubah menjadi pedang emas sepanjang tiga meter dan langsung menembus dada Sing Jian. Sebelum Sing Jian bisa bereaksi, pedang emas itu menembus dadanya dan memakukannya ke dinding batu. Kamu, beraninya kamu, sialan. Sing Jian melebarkan matanya karena terkejut saat dia menatap Jitian Sing. Matanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. 792 Sing Jian telah memperhatikan perilaku aneh dari kedua komandan dan merasa ada yang tidak beres. Namun, dia mengira keluarga duanmu telah jatuh dan pihak lain memandang rendah mereka. Itu sebabnya mereka sangat kasar. Namun, dia tidak menyangka bahwa kepala keluarga, duanmu Huang, tiba-tiba mengeluarkan darah dari tujuh lubang dan kedua komandan tiba-tiba menyerang. Dia tidak siap sama sekali dan disematkan ke dinding oleh Jitian Sing. Dia akhirnya sadar kembali dan memelototi Jitian Sing dan raja binatang, yang menyamar sebagai komandan berjubah hitam. Dia berteriak dengan suara serak, mengapa kamu begitu kejam? Apakah Anda akan membakar jembatan setelah menyeberanginya? Tidak, Anda penipu. Sing Jian akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan menebak alasannya. Sudut mulut Jitian Sing meringkuk menyeringai saat dia berkata dengan nada sinis, Haha, kamu terlambat mengetahuinya. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang emas yang disematkan di dada Sing Jian. Lubang berdarah seukuran kepalan tangan segera muncul di dada Sing Jian. Darah menyembur keluar dari lubang itu. Lukanya begitu dalam sehingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Orang bisa dengan jelas melihat tulang dan organ putih di dalamnya. Meskipun pedang itu tidak langsung membunuh Sing Jian, pedang itu telah melukainya dengan parah. Darah terus mengucur dari mulutnya. Dia terhuyung dua langkah ke depan dan tubuhnya hampir roboh. Dia buru-buru mengedarkan energinya untuk menekan luka-lukanya. Pada saat ini, Raja Binatang telah mencabut pedangnya dan menerkamnya seperti harimau ganas. Dia melambaikan pedangnya dan beberapa sinar cahaya menyelaukan ditembakkan. Jitian Sing juga mengendalikan embryo pedang dan bergegas ke ruang rahasia dengan kecepatan kilat. Dia menyerang Duan Mu Huang, yang berada di kolam cairan spiritual. Dibandingkan dengan Sing Jian, nyawa Duan Mu Huang lebih penting. Baginya, nyawa semua anggota keluarga Duan Mu yang dijumlahkan tidak sepenting nyawa Duan Mu Huang. Hati-hati, kepala keluarga. Ketika Sing Jian melihat Jitian Sing bergegas ke ruang rahasia, dia merasakan ada yang tidak beres. Dia berteriak dengan cemas untuk mengingatkan Duan Mu Huang agar berhati-hati. Pada saat berikutnya, dia diserang oleh sinar pedang Raja Binatang, dan beberapa lubang berdarah muncul di tubuhnya. Luka-lukanya bahkan lebih parah. Dia tidak lagi peduli dengan Jitian Sing, dan buru-buru menghindari upaya pembunuhan Raja Binatang, melarikan diri dengan panik. Pada titik ini, dia sudah terluka parah, dan kekuatan tempurnya sangat lemah. Jadi, tidak ada gunanya baginya untuk tinggal. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menerobos halangan Raja Binatang. Dia hanya ingin bergegas keluar dari terowongan bawah tanah dan melapor ke penjaga kelanduan Mu. Bahkan jika dia mati, itu tidak masalah. Selama penjaga dan elit kelanduan Mu tiba tepat waktu, mereka akan dapat membunuh dua komandan palsu dan membalaskan dendamnya. Namun, lorong bawah tanah terlalu sempit. Hati Sing Jian langsung terbakar karena khawatir. Dia buru-buru menggunakan earth iscape teknik, ingin melarikan diri melalui tanah. Namun, Raja Binatang sudah siap untuk ini. Dia melambaikan pedangnya untuk memblokir dia dan meluncurkan serangan kekerasan. Sing Jian dipaksa ke titik di mana dia tidak punya tempat untuk lari. Dia hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, lukanya terlalu parah. Setelah memblokir beberapa gerakan dari Raja Binatang, lehernya dipotong, dan dia mati di tempat. Kepala Sing Jian terpisah dari tubuhnya, dan mayatnya jatuh ke tanah dengan suara plok. Pilar darah merah tua menyembur keluar dari lehernya, dan darah segar berceceran di tanah. Pada saat yang sama, Jitian Sing sudah masuk ke ruang rahasia. Dia mengendalikan pedang penghakiman dan dengan berani menyerang Duan Mu Huang. Duan Mu Huang jatuh ke dalam kolam cairan spiritual. Tubuhnya kaku, dan dia sepertinya pingsan. Darah terus menyembur keluar dari tujuh lubangnya, dan genangan cairan spiritual telah berubah menjadi genangan darah. Seluruh tubuhnya juga berlumuran darah. Sepertinya pedang penghakiman yang tidak bisa dihancurkan akan menusuknya. Pada saat hidup dan mati ini, Duan Mu Huang tiba-tiba melompat keluar dari genangan cairan spiritual. Dia mengangkat telapak tangannya dan menjepit jajimen suot dengan bang. Pedang emas yang mempesona, yang sangat tajam, meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan mengirim Duan Mu Huang terbang keluar dari genangan cairan spiritual. Dia menabrak dinding di belakangnya dengan keras. Bang! Dengan bunyi gedebuk, Duan Mu Huang menabrak dinding yang terbuat dari giok spiritual, membuat penyok di dalamnya. Seketika, susunan pertahanan ruang rahasia diaktifkan. Arai tingkat jiwa muncul dan diringkas menjadi perisai cahaya kemasan gelap, yang menyelimuti ruang rahasia dalam radius 100 meter. Hanya Jitiansing dan Duan Mu Huang yang berada di dalam perisai cahaya dari barisan. Jitiansing berdiri di tengah ruang rahasia dan menatap Duan Mu Huang dengan ekspresi serius. Dia mengendalikan embryo pedang untuk terbang kembali ke tubuhnya. Duan Mu Huang berdiri di dekat dinding ruang rahasia. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Dia berdarah dari tujuh lubangnya, dan bola mata kirinya masih menggantung di wajahnya. Rambut panjangnya acak-acakan, dan darah terus menetes dari sana. Pada saat ini, dia tampak seperti iblis yang ganas, sangat ganas dan kejam. Ah ah ah, binatang tercelah. Beraninya kau mengutak atik jimat ilahi. Saya akan membunuh kamu. Duan Mu Huang mengutuk dengan gila saat dia melambaikan telapak tangannya dengan liar. Lusinan bayangan telapak tangan yang menyala ditembakkan ke arah Jitiansing. Masing-masing telapak tangan yang menyala itu sebesar batu kilangan. Lusinan telapak tangan yang menyala berkumpul dan menutupi setengah dari ruang rahasia, menenggelamkan sosok Jitiansing. Bang bang bang. Dengan ledakan keras, Jitiansing segera terlempar ke belakang, menabrak perisai cahaya dari barisan. Perisai cahaya kemasan gelap bergetar karena benturan, dan lapisan riak muncul. Jitiansing menggunakan Kenshin Battle Robe pada saat genting, yang berubah menjadi sepasang sayap emas. Dia menggunakan teknik pamungkas Golden Rock Wings. Untungnya, Kenshin Battle Robe memblokir sebagian besar bayangan telapak tangan. Dia hanya pucat karena benturan, dan organ dalamnya terasa sakit. Dia terengah-engah, tapi dia tidak terluka. Di luar pintu ruang rahasia, Raja Binatang khawatir saat melihat Jitiansing dikirim terbang. Dia ingin bergegas ke ruang rahasia untuk membantu, tetapi dia diblokir oleh perisai cahaya dari Arrai. Kecuali dia bisa menghancurkan susunan tingkat jiwa, dia hanya bisa berdiri di luar dan menonton Jitiansing dan Duan Mu Huang bertarung. Namun, bagaimana susunan tingkat jiwa dapat dipatahkan oleh pembangkit tenaga Divine Prime? The Beast King mencoba beberapa kali, tetapi tidak hanya dia tidak merusak susunannya, tetapi dia juga dikirim terbang oleh perisai cahaya. Dia menabrak dinding batu dan terluka akibat benturan. Melihat ini, Jitiansing dengan cepat berteriak, Senior, jangan khawatirkan aku. Pergi dan kirim sinyalnya. Raja Binatang tercengang, dan dia mengerutkan kening dengan ragu. Dia tidak ingin menunda rencananya, dan dia tidak ingin Jitiansing bertarung sendirian dan membahayakan dirinya sendiri. Jitiansing melihat keraguannya dan dengan cepat berteriak, Cepat! Jangan khawatirkan aku, saya akan baik-baik saja. Raja Binatang mengertakkan gigi dan akhirnya mengambil keputusan. Dia memperingatkan dengan serius, Kamu harus berhati-hati. Kami akan menunggumu. Setelah mengatakan itu, Dia menginjak kakinya dan bergegas keluar dari terowongan bawah tanah Seperti kilatan cahaya. Ketika dia membuka pintu terowongan, Dia mendapatkan kembali tampilan tenang dan angkuhnya Dan berjalan keluar dengan tidak tergesa-gesa. Para penjaga yang menjaga pintu masuk lorong agak bingung. Mengapa hanya satu komandan yang keluar? Dimana Singjian dan komandan lainnya? Namun, mereka rendah dan tidak berani bertanya, Apalagi menghentikan Raja Binatang. Setelah Bisking dengan cepat meninggalkan Duan Mumanor, Dia menemukan sudut kosong dan melepaskan panah sinyal merah tua. Ini adalah sinyal untuk menyerang. 793 Jitiansing dan Duan Muhuang saling berhadapan di ruang rahasia Yang ditutupi oleh formasi tingkat jiwa. Baru saja, mereka berdua sudah bertukar tiga pukulan. Jitiansing dikirim terbang tiga kali dalam tiga gerakan. Setiap kali, Dia menabrak perisai cahaya keemasan yang gelap. Untungnya, Dia memiliki jubah pertempuran Dewa Pedang, Yang memungkinkannya melindungi dirinya sendiri dan mencegahnya menderita luka serius. Duan Muhuang masih berada di atas angin. Tiga gerakan Jitiansing tidak dapat melukainya. Mereka berdiri di ujung utara dan selatan dari ruang rahasia Dengan punggung bersandar pada perisai cahaya keemasan gelap. Mereka saling menatap dengan dingin dan tubuh mereka melonjak dengan semangat juang yang kuat. Duan Muhuang mengeluarkan bola mata di wajah kirinya. Darah hitam mengalir keluar dari rongga matanya. Dia hanya memiliki satu mata sekarang dan terlihat sangat ganas. Bajingan kecil, siapa kamu? Beraninya keberpura-pura menjadi bawahan terpercaya Tuhan Dan datang ke Duan Muhu Manor untuk membunuhku. Anda memiliki nyali untuk menyerang saya dengan kekuatan Sky Origin Stage Anda. Anda benar-benar tidak tahu tempat Anda. Satu-satunya mata Duan Muhuang dipenuhi dengan rasa dingin. Dia menatap Jitiansing dengan kebencian dan berteriak dengan dingin. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Berlututlah dan mohon belas kasihan dan beritahu aku identitasmu. Kalau tidak, aku akan mengulitimu dan mencabut tendonmu, mencabik-cabik dagingmu sedikit demi sedikit. Kata-katanya suram dan menakutkan. Tubuhnya dikelilingi oleh api berdarah dan auranya sedingin iblis. Namun, Jitiansing sama sekali tidak takut. Sudut mulutnya meringkup menjadi senyuman dingin ketika dia berkata dengan nada main-main, Duan Muhuang, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mengapa kamu masih berpura-pura tenang dan dengan paksa menahan luka pada jiwamu? Semakin Anda berpura-pura galak, semakin membuktikan bahwa Anda lemah di dalam. Anda panik. Kau hanya mencoba menakutiku. Jiwa Anda telah ditelan oleh serangga berbisa ilahi dan kekuatan Anda telah dilemahkan setidaknya 50%. Kekuatan dari tiga jimat dalam jimat pengendali jiwa meledak satu demi satu dan memperparah luka jiwamu. Itu telah melemahkan kekuatanmu setidaknya 20%. Sekarang, Anda hanya memiliki 30% dari kekuatan Anda yang tersisa. Anda sudah berada di ujung tali Anda. Ji Tian Xing memancarkan aura percaya diri, nada suaranya tegas, dan wajahnya dipenuhi seringai. Setiap kata-katanya seperti pedang tajam yang menusuk hati Duan Muhuang dengan keras, menyebabkan ekspresi Duan Muhuang menjadi pucat sementara amarah yang mengerikan melonjak di matanya. Karena apa yang dia katakan benar, itu adalah kebenaran. Saat ini, Duan Muhuang memang hanya memiliki 30% dari kekuatannya yang tersisa, dia sangat lemah. Dia harus mengakhiri pertarungan secepatnya dan segera mengedarkan energinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hanya dengan begitu dia dapat mempertahankan semangat yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama lebih dari 100 tahun. Jika tidak, lukanya akan terus memburuk, dan energi spiritualnya akan terus melemah. Bahkan jika dia berhasil bertahan malam ini, dia harus mengasingkan diri untuk memulihkan diri selama beberapa dekade sebelum dia dapat kembali ke kekuatan puncaknya. Namun, Ji Tian Xing dengan percaya diri mengungkap kebenaran dan menunjukkan lukanya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget dan marah? Bajingan, kamu belatung yang hina dan tak tahu malu, siapa kamu? Duan Muhuang meraung dengan marah, dan api amarah muncul di atas kepalanya. Ji Tian Xing menatapnya sambil tersenyum, dan seringai di wajahnya menjadi lebih tebal. Dia berkata dengan nada mengejek, Haha, bukankah kamu seorang kultifator pemurnian jiwa? Anda bahkan tidak bisa melihat melalui penyamaran saya. Sepertinya tebakanku benar, Anda benar-benar berada di ujung tali, dan Anda hanya memiliki 30% dari kekuatan Anda yang tersisa. Mendengar apa yang dia katakan, Duan Muhuang langsung marah, dan dia memuntahkan setegup darah. Ternyata kata-kata percaya diri Ji Tian Xing sengaja untuk mengelabui dia. Dalam situasi tadi, Ji Tian Xing tidak yakin seberapa serius lukanya, dan berapa banyak kekuatan yang tersisa. Bajingan, Anda layak mati 10 ribu kali. Setelah Anda mati, Anda akan pergi ke neraka tingkat ke-18. Duan Muhuang sangat marah sehingga dia hampir kehilangan akal. Dia berteriak sekuat tenaga, Bajingan, bahkan jika aku hanya memiliki 30% dari kekuatanku yang tersisa, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Memang, dia adalah penggarap pemurnian jiwa level 5. Bahkan jika dia hanya memiliki 30% dari kekuatannya yang tersisa, dia masih sebanding dengan penggarap pemurnian jiwa level 1. Memang mudah untuk membunuh kultifator pemurnian jiwa level 6. Namun, Ji Tian Xing jelas bukan penggarap pemurnian jiwa biasa. Potensinya tidak terbatas, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat mengejutkan. Haha, lebih dari cukup untuk membunuhku. Maka saya ingin melihat siapa yang akan mati di sini. Ji Tian Xing menyeringai, mengungkapkan cibiran percaya diri. Duan Muhuang sangat marah. Dia tidak ingin membuang waktu lagi bersamanya. Dia melambaikan telapak tangannya dengan sekuat tenaga, mencurahkan kekuatan inti dan jiwa sejati yang tak ada habisnya. Serangan naga mengamuk. Trukor lima warna yang menakutkan, bercampur dengan kekuatan jiwa putih menyala, diringkas menjadi raging dragon sepanjang 10 meter dan meledak ke arah Ji Tian Xing. Keduanya hanya terpisah 100 meter. Saat raging dragon muncul, itu sudah ada di depan Ji Tian Xing. Pada saat kritis ini, Ji Tian Xing tidak punya waktu untuk mengelak atau melakukan serangan balik. Dia hanya bisa mengandalkan instingnya untuk menutup sayap emasnya dan membungkus dirinya. Sayap Raja Wali Emas. Ledakan. Dalam suara yang memekakan telinga, raging dragon memukul keras Ji Tian Xing dan menenggelamkannya. Dia terhempas lagi dan menabrak perisai cahaya kemasan gelap dengan ledakan. Penghalang cahaya bergetar karena benturan, dan retakan padat mulai muncul di permukaannya. Organ dalam Ji Tian Xing juga terluka oleh kekuatan mengerikan itu. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya berubah sepucat kertas. Raging dragon yang besar menghilang, dan sosoknya muncul. Dia mengejutkan. Brengsek, duanmu huang, bajingan tua itu. Kekuatan jiwanya telah terluka parah, tetapi dia masih memiliki kekuatan yang sangat kuat. Apakah ini kekuatan prajurit Sol Refinement Realm? Betapa menakutkan. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Ji Tian Xing, dan keinginannya untuk meningkatkan kekuatannya menjadi semakin mendesak. Dia juga ingin mencapai Sol Refinement Realm secepat mungkin dan menjadi transcendent. Dia ingin mengendalikan angin dan hujan, dan kekuatan untuk mengguncang langit dan bumi. Namun, terlalu jauh untuk memikirkan hal ini sekarang. Hal terpenting sekarang adalah bertahan dari serangan duanmu huang dan menemukan kesempatan untuk membunuh duanmu huang. Pedang suci burung vermilien Ji Tian Xing meraung dengan marah. Tubuhnya tersulut dengan api merah dan terkondensasi menjadi pedang api sepanjang 10 meter. Seluruh tubuhnya bergabung dengan pedang api. Api yang mengamuk naik dan memadat menjadi hantu vermilien bertiang besar. Uus! Pedang suci burung vermilien menyapu pedang api yang menghancurkan bumi, memenuhi seluruh ruang rahasia. Dengan sikap sombong, ia menyerang duanmu huang. Ji Tian Xing menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Dia meledak dengan kekuatan tempur paling kuat. Ekspresi duanmu huang berubah. Dia mengerutkan alisnya, dan jejak keterkejutan dan ketakutan melintas di satu-satunya matanya. Bajingan kecil ini, dengan kekuatan seorang kultifator tahap asal langit, dia bisa meledak dengan kekuatan tempur seorang kultifator Sol Revinemen Realm. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia ini? Kinya terasa akrab bagi saya, seolah-olah saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Mungkinkah dia, Ji Tian Xing? Ya, dia adalah Ji Tian Xing. Hanya monster seperti dia yang bisa menciptakan keajaiban seperti itu. Pada saat itu, pikiran-pikiran ini melintas di benak kabur duanmu huang, dan dia menjadi lebih terjaga. 794. Ketika pedang suci burung vermilion meledak ke arah duanmu huang, duanmu huang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia tidak berani lengah dalam situasi hidup dan mati ini, jadi dia mengaktifkan mata dharma jiwa ilahinya dengan sekuat tenaga. Desir, desir, desir. Tiga mata dharma jiwa ilahi yang rusak muncul di belakang duanmu huang dari udara tipis. Mereka menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan dan melepaskan kekuatan jiwa ilahi yang kuat. Cahaya putih mengembun menjadi dinding cahaya di depan duanmu huang, menghalangi serangan pedang suci burung vermilion. Ledakan. Retakan. Dengan suara yang memekakan telinga, pedang suci burung vermilion menabrak dinding cahaya putih dan meledak menjadi api merah yang membubung ke langit. Nyala api itu seperti gelombang yang menyapu ruang rahasia dalam jarak 100 meter. Pedang suci burung vermilion hancur seketika, mengungkapkan sosok Jitiansing. Dia terbang mundur dalam keadaan menyesal dan jatuh di tepi ruang rahasia. Dinding cahaya putih yang dipadatkan oleh mata dharma jiwa ilahi juga hancur berkeping-keping. Benturan dahsyat itu membuat duanmu huang terbang mundur, menabrak penghalang cahaya kemasan gelap dengan bunyi gedebuk. Sesaat kemudian, api merah yang memenuhi seluruh ruang rahasia menghilang. Jitiansing berdiri di samping dinding ruang rahasia dengan wajah pucat. Dadanya naik turun dengan cepat, dan esensi sejati di tubuhnya melonjak hebat. Duanmu huang berdiri di sisi lain dengan ekspresi jelek. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya, dan darah terus menetes. Cederanya lebih serius, dan luka jiwa ilahinya memburuk tak terkendali. Kekuatannya dengan cepat melemah. Terutama mata dharma jiwa ilahinya. Awalnya ada lima, dan mereka masih utuh, bersinar dengan cahaya putih dan sangat misterius dan kuat. Tapi sekarang, jiwa ilahinya rusak parah. Hanya tiga dari lima mata dharma jiwa ilahi yang tersisa, dan itu masih belum lengkap. Cahayanya redup, dan auranya sangat lemah. Ji Tianxing, berhenti berpura-pura. Raja ini tahu itu kamu. Duanmu huang menatap Ji Tianxing dengan dingin dan berteriak dengan suara yang dalam. Raja ini telah menganggapmu serius, tapi aku masih meremehkanmu. Raja ini tidak percaya bahwa kamu begitu berani melawan raja ini secara langsung. Sejak identitasnya terungkap, Ji Tianxing memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi. Untuk mempertahankan penyamarannya, dia harus dialihkan dan menyanyiakan sedikit kekuatannya. Suah! Cahaya melintas di sekujur tubuhnya, dan dia kembali ke penampilan aslinya. Ketika dia mengungkapkan penampilan aslinya, pupil duanmu huang menyempit, dan seluruh tubuhnya bergetar karena amarah. Ini benar-benar kamu, bajingan kecil. Apapun yang terjadi, aku akan mencabik-cabikmu malam ini. Bahkan surga tidak bisa menyelamatkanmu. Duanmu huang sangat marah sehingga dia mengamuk. Dia melambaikan telapak tangannya dengan liar dan melepaskan energi spiritual yang merusak. Naga Tiran Langit dan Bumi Dua naga dewa lima warna sepanjang 10 meter muncul dan menerkam ke arah Ji Tianxing dengan aura yang tampaknya mampu menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Pada saat yang sama, tiga mata dharma jiwa ilahi juga melepaskan tiga sinar putih, membombardir Ji Tianxing dari arah yang berbeda, menghalangi semua rute pelariannya. Mengaum Pada saat itu, dua naga dewa mengeluarkan raungan naga yang menggema di ruang rahasia, dan tiga pilar cahaya putih menyala ke arah Ji Tianxing. Tubuhnya langsung diselimuti, dan dia akan dibunuh. Ketika Duanmu huang menyerang, dia sudah siap dan mengeluarkan harta dharmanya, segel gunung dan sungai, terlebih dahulu. Segel Gunung dan Sungai Ji Tianxing berteriak dan melambaikan telapak tangannya untuk melepaskan kekuatan inti sejati yang agung, yang dia tuangkan ke dalam segel pegunungan dan sungai. Tiba-tiba, segel pegunungan dan sungai melebar hingga radius 5 meter. Itu seperti rumah emas, menyelimutinya. Boom, boom, boom. Dua naga dewa lima warna dan tiga sinar putih menghantam segel pegunungan dan sungai dalam sekejap, dan terdengar suara yang menghancurkan bumi. Suara keras bergema keras di ruang rahasia, dan ada gelombang suara yang kuat. Kekuatan Ki yang tak tertandingi meledak, dan juga dengan sembrono menerobos ruang rahasia. Meskipun ruang rahasia dilindungi oleh susunan tingkat jiwa, itu tidak akan runtuh untuk saat ini. Tapi perisai cahaya kemasan gelap tidak bisa menahan kekuatan yang begitu menakutkan, dan ada banyak retakan di atasnya. Seluruh ruang rahasia bergetar hebat, dan bahkan tanah di atas ruang rahasia itu bergetar hebat. Istana tinggi di tengah rumah duanmu bergetar hebat, dan terdengar suara berderit, seolah-olah ada gempa bumi. Banyak orang terbangun, mereka merasakan tanah bergetar, dan terdengar suara gemuruh dari bawah tanah. Wajah mereka berubah, dan hati mereka dipenuhi dengan keraguan dan kekhawatiran. Rumah duanmu, yang awalnya sunyi dan gelap, dengan cepat menyala dengan lampu yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan penjaga yang berpatroli segera bergegas ke sekitar Balai Utama Istana Pusat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ada juga banyak murid dan pelayan keluarga duanmu yang terbangun. Mereka berdiskusi dalam ketakutan dan berlarian untuk menyebarkan berita. Keluarga duanmu telah lama diselimuti suasana yang menindas. Banyak orang seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur, dan mereka gelisah sepanjang hari. Sekarang ada suara abnormal yang datang dari bawah tanah, itu langsung menimbulkan keributan. Ada keriuhan suara, dan itu kacau. Oleh karena itu, para tetua dan pemimpin keluarga duanmu segera melompat keluar dan berusaha mencari alasan untuk menenangkan anggota keluarga duanmu yang panik. Beberapa orang yang mengambil kesempatan untuk menyebarkan desas-desus ditekan secara paksa oleh para tetua dan ditangkap. Namun, suara keras seperti guntur yang teredam terus datang dari bawah tanah, dan tanah berguncang semakin keras. Ada juga energi True Origin yang keras yang menyebar. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Pasti ada ahli yang bertarung di bawah tanah. Kali ini, ribuan orang keluarga duanmu benar-benar ketakutan, dan terjadi kekacauan. Bahkan jika para tetua dan pemimpin menekan dengan sekuat tenaga, mereka tidak dapat menstabilkan situasi. Saat keluarga duanmu berada dalam kekacauan, cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala di langit malam dari segala arah. Sekelompok besar orang berpakaian hitam muncul dari udara tipis di sekitarnya. Mereka memegang pedang tajam yang berkelap-kelip dengan cahaya dingin, dan mereka bergegas ke rumah duanmu seperti embusan angin dan memulai pembantaian. Dalam seratus napas waktu singkat, delapan ratus orang berpakaian hitam muncul di sekitar rumah duanmu, dan mereka membunuh jalan mereka ke dalam rumah besar. Orang-orang berpakaian hitam ini semuanya adalah ahli elit, dan mereka semua memiliki kekuatan tahap inti asal. Selain itu, mereka mengenakan pakaian dan topeng hitam, dan tidak ada tanda pengenal pada mereka. Mereka berada dalam tim yang terdiri dari 20 orang, dan mereka dipimpin oleh seorang ahli Heaven Origin. Mereka bergerak secepat angin, dan serangan mereka kejam dan menentukan. Dengan satu pandangan, orang dapat mengatakan bahwa mereka adalah pembunuh terlatih yang membunuh orang seperti lalat. Selain itu, mereka tidak hanya memegang senjata, tetapi juga membawa busur dan menyembunyikan senjata. Mereka diperlengkapi dengan baik. Tiba-tiba, api menyala di mana-mana di duanmu mansion. Dentang senjata bentrok terdengar terus-menerus, dan jeritan melengking terdengar. Banyak orang terbunuh ditempat oleh orang-orang berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul sebelum mereka dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, dan mereka jatuh ke dalam genangan darah. Banyak orang jatuh ke dalam ketakutan dan keputus asaan. Mereka berteriak dengan gila dan melarikan diri ke segala arah. Namun, rumah duanmu sudah lama dikepung. Orang-orang yang melarikan diri dengan panik tidak punya tempat untuk lari, dan mereka semua mati di bawah pedang pembunuh berpakaian hitam pada akhirnya. Dalam waktu singkat, rumah duanmu jatuh ke dalam kekacauan yang ekstrim. Suara pembunuhan di mansion mengguncang langit. Darah dan api terjalin dan bersinar, dan itu mekar menjadi cahaya berdarah merah gelap dan melengking di bawah langit malam. Hanya para tetua dan pelayan yang masih bisa mempertahankan ketenangan mereka. Mereka buru-buru mengumpulkan semua penjaga dan seniman bela diri, mengeluarkan senjata mereka, dan memulai pertempuran kacau dengan para pembunuh berpakaian hitam. Meski begitu, keluarga duanmu lengah dan disergap, dan mereka masih berada dalam posisi yang benar-benar tidak menguntungkan. Kedua belah pihak hanya bertarung selama 15 menit, namun lebih dari 2.000 anggota kelanduanmu telah terbunuh. Kebanyakan dari mereka adalah pelayan, tetapi ada juga lebih dari 300 murid kelanduanmu. Kelanduanmu yang sebelumnya mewah dan bermartabat langsung menjadi rumah jagal yang berdarah dan menyedihkan, seperti api penyucian. Mayat ada di mana-mana di tanah, dan bercak besar darah merah gelap menyatu menjadi aliran kecil yang mengalir di sepanjang tanah, memancarkan bau darah yang pekat. Niat membunuh yang melonjak dan percikan darah menyebabkan kelanduanmu ditutupi lapisan cahaya berdarah. Para tetua dan diaken kelanduanmu menyaksikan penjaga mereka mundur dalam kekalahan dan jumlah mereka terus berkurang, dan mereka dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka, dan itu adalah melapor ke patriark mereka dan meminta balai peternakan jiwa untuk mengirim para ahli untuk menyelamatkan mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa patriark mereka bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dan hallmaster dari sol peternakan hall telah kehilangan nyawanya sejak lama. Di permukaan tanah klan Duanmu, pertempuran yang menyedihkan masih terjadi. Dan di ruang rahasia jauh di bawah tanah, pertempuran antara Jitian Sing dan Duanmu Huang juga mencapai kondisi yang paling menyedihkan. Keduanya telah bertukar lebih dari seratus gerakan, dan keduanya telah mengerahkan kekuatan penuh mereka. Ruang rahasia yang sebelumnya mewah telah lama hancur menjadi reruntuhan setelah pertempuran, dan itu dipenuhi dengan lubang dan retakan. Penghalang cahaya kemasan gelap yang melindungi ruang rahasia juga berada di ambang kehancuran akibat pengeboman, dan ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba. Itu akan benar-benar runtuh kapan saja. Jubah putih Jitian Sing sudah berlumuran darah, dan sayap emas di punggungnya sedikit redup. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka, dan wajahnya pucat. Masih ada bekas darah merah gelap di sudut mulutnya. Jelas, Duan Mu Huang, yang merupakan anak panah di akhir penerbangannya, masih memiliki kekuatan tempur yang sangat gagah berani dan telah melukainya dengan parah. Untungnya, meskipun lukanya berat, itu tidak memengaruhi pertempurannya, dan dia masih mempertahankan sekitar 60 persen dari esensi sejatinya. Penampilan Duan Mu Huang bahkan lebih menyedihkan, dan luka-lukanya bahkan lebih parah. Dia masih bertelanjang dada, dan ada beberapa luka dalam di dada dan punggungnya yang begitu dalam sehingga tulang bisa terlihat, dan darah merah tua terus-menerus menyembur keluar. Terutama luka pada jiwanya yang sudah semakin cepat dan semakin parah, menyebabkan kekuatan jiwanya menjadi sangat lemah. Kekuatannya terus-menerus terkuras, dan setiap kali dia melakukan serangan pamungkas, dia harus terengah-engah untuk sementara waktu. Bahkan jika pertempuran berakhir sekarang dan dia segera mengasingkan diri untuk memulihkan diri, mustahil baginya untuk kembali ke kondisi puncaknya. Jiwa ilahinya terluka terlalu parah dan menderita kerusakan permanen. Tidak mungkin baginya untuk pulih. Ji Tian Xing telah mempertaruhkan luka serius untuk melawan Duan Mu Huang sampai kedua belah pihak terluka. Dia ingin menyeret Duan Mu Huang ke bawah. Hanya dengan cara ini dia akan memiliki kepercayaan penuh untuk mengalahkan Duan Mu Huang dan membunuhnya. Jika dia menggunakan kartu trufnya sejak awal dan mengakhiri pertarungan dengan Duan Mu Huang dengan cepat, risikonya akan terlalu besar. Pada titik ini, dia sudah mencapai tujuannya. Kekuatan Duan Mu Huang hampir habis. Dia benar-benar dirugikan dan perlahan-lahan mendekati kematian. Keduanya sekali lagi melepaskan jurus pamungkas terkuat mereka, saling bentrok dengan sekuat tenaga. Mengikuti ledakan keras, cahaya spiritual lima warna yang luar biasa meledak dan membombardir penghalang cahaya keemasan gelap di sekitar ruang rahasia. Penghalang cahaya keemasan gelap, yang sudah penuh retakan dan diambang kehancuran, tidak bisa lagi menahan serangan yang begitu mengerikan dan langsung hancur. Perisai cahaya emas gelap meledak menjadi miliaran keping cahaya keemasan dan terbang ke segala arah. Gelombang kejut yang bisa menghancurkan langit dan bumi meledak. Ledakan. Ruang bawah tanah rahasia benar-benar hancur dan runtuh di tempat. Bumi tiba-tiba runtuh. Istana tinggi di tanah juga hancur oleh gelombang kejut dan berubah menjadi puing-puing yang tenggelam ke dalam tanah. Jitiansing dan Duanmu huang keluar dari tanah pada saat bersamaan. Mereka menerobos debu dan puing-puing yang menutupi langit dan terbang tinggi ke langit. Langit malam, yang awalnya cerah dengan cahaya bulan, kini tertutup lapisan merah tua dan dipenuhi bau darah yang menyengat. Lingkungan Duanmu Manor dikelilingi oleh api yang membumbung tinggi ke langit. Ada banyak bangunan yang indah dan indah, serta banyak istana megah, yang semuanya terbakar dengan kobaran api. Sebagian besar pelayan dan penjaga keluarga Duanmu telah terbunuh. Hanya beberapa penatua, diaken, dan penjaga elit yang tersisa. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk mengawal para murid keluarga Duanmu untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Namun, para pembunuh berbaju hitam itu bertekad untuk melenyapkan sumber masalahnya. Mereka tidak akan pernah membiarkan mereka melarikan diri, jadi mereka melancarkan pengepungan yang intens. Pembunuhan brutal terus berlanjut. Mayat ada di mana-mana di Manor yang luas. Darah mengalir seperti sungai. Ceritan dan ratapan penderitaan terus terdengar. Ji Tian Xing dan Duanmu Huang berdiri di udara seribu meter di atas tanah. Mereka saling berhadapan dari jarak seribu meter dan menatap medan perang pada saat bersamaan. Bibir Ji Tian Xing melengkung menjadi senyuman dingin ketika dia melihat Duanmu Manor berubah menjadi api penyucian darah dan api. Ratusan pembunuh berpakaian hitam membunuh di mana-mana. Pengaturan paman memang sangat teliti. 800 elit dan lebih dari 40 ahli tahap asal surga sudah cukup untuk menghancurkan Duanmu Manor yang tak berdaya. Ketika Duanmu Huang melihat Manor berubah menjadi reruntuhan, ribuan orang dibantai, dan pemandangan darah mengalir seperti sungai di Manor, dia langsung marah. Engah. Kemarahan dan kebencian yang tak tertandingi membuatnya memuntahkan seteguk darah dan hampir pingsan. Ji, Tuhan, bagus. Dasar binatang terkutuk. Beraninya keberkolusi dengan Cloud Soul Palace dan menyerang Duanmu Manor secara diam-diam. Duanmu Huang meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Suaranya mengguncang langit dan sangat melengking. Ketika dia melihat adegan Duanmu Manor dibantai, dia sudah menebak skema dan rencana Ji Tianxing. Meski 800 pembunuh berpakaian hitam itu memakai topeng dan tidak ada tanda pengenal atau simbol di tubuh mereka. Namun, bahkan jika Duanmu Huang menggunakan jari kakinya untuk berpikir, dia dapat menebak bahwa para pembunuh itu berasal dari Cloud Soul Palace. Namun, dia tidak percaya bahwa Ji Tianxing dan Cloud Soul Palace berani menjadi begitu sombong dan meluncurkan serangan diam-diam tanpa peringatan. Mungkinkah mereka begitu melanggar hukum sehingga mereka berani memandang rendah pengadilan kekaisaran? Apakah mereka tidak takut terungkap dan membuat marah pengadilan kekaisaran sehingga seluruh keluarga mereka akan dieksekusi? Duanmu Huang tidak bisa mengetahuinya. Jika itu dia, dia pasti tidak akan memiliki keberanian dan keberanian untuk secara pribadi memimpin pasukan untuk menyerang Cloud Soul Palace. Namun, Ji Tianxing dan Cloud Soul Palace berani dan sudah melakukannya. Pada saat ini, Duanmu Huang akhirnya mengerti. Dia berpikir bahwa metodenya kejam dan tegas dan bisa disebut orang yang ambisius. Dia tidak berharap Ji Tianxing menjadi lebih kejam, sombong, dan tidak bermoral darinya. Duanmu Manor benar-benar dikalahkan. Setelah pertempuran malam ini, bahkan jika beberapa orang Duanmu Manor selamat, mereka akan benar-benar dikalahkan dan melarikan diri ke segala arah. Duanmu Manor yang megah di masa lalu akan lenyap begitu saja. Ketika dia memikirkan hal ini, Duanmu Huang menjadi sangat gila dan kehilangan semua rasionalitas. Bahkan jika Duanmu Manor akan dihancurkan, aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Bajingan kecil, kamu pasti akan mati. Duanmu Huang meraung sekuat tenaga dan menggunakan kartu truf terakhirnya, pohon harta karun lampu hijau. Dia memegang pohon hijau zamrut setinggi satu kaki di tangan kirinya dan menggunakan semua kekuatannya untuk menyuntikannya ke pohon harta karun cahaya hijau untuk melepaskan serangan pamungkasnya. Tebasan Naga 5 Arah 796 Bersamaan dengan raungan marah Duanmu Huang, Cian Light Treasure Tree berkembang dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Cahaya agung memadat menjadi lima kapak pemisah surga, membawa nyala api jiwa ilahi yang menyala-nyala, dan menebas Jitian Sing dari arah yang berbeda. Setiap kapak pemisah surga sebesar gunung kecil, cahaya warna-warni yang mempesona dan nyala api putih menerangi langit malam yang gelap, dan seluruh Duanmu Manor diterangi. Badai dan energi yang dahsyat dan menakutkan menutup tanah dalam radius 10 mil, dengan keras menekan Jitian Sing, membuatnya tidak bisa lari. Namun, dia sudah memutuskan untuk membunuh Duanmu Huang secepat mungkin, dan dia tidak berpikir untuk menghindar. Ketika lima kapak pemisah surga menebas dari langit, dia mengangkat telapak tangan kirinya tanpa ragu dan mendesak kekuatan api primordial api merah. Palem Pembakaran Surga Api primordial api merah tak berujung menyembur keluar dari lengan kirinya yang seperti magma, mengembun menjadi telapak api besar yang sebesar gunung, dan dengan keras menghantam Duanmu Huang. Api menyilaukan yang menutupi langit dan matahari menyinari separuh langit dengan warna merah. Setelah melepaskan Heaven Burning Palem, Jitian Sing segera menggunakan Sail of Mountains and Rivers untuk melindungi dirinya sendiri. Bang 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 Lima kapak pemisah langit dengan keras meretas segel gunung dan sungai, menciptakan suara keras yang mengguncang sembilan langit. Segel pegunungan dan sungai meledak dengan cahaya kemasan, jatuh dari langit malam dan dengan keras menabrak Duanmu Manor. Kawah yang dalam dengan radius seribu meter dihancurkan ke tanah, dan debu serta kerikil yang tak berujung terciprat. Banyak retakan muncul di sekitar kawah yang dalam, dan puluhan rumah terbalik, runtuh menjadi puing-puing. Pada saat yang sama, telapak api besar yang dapat menghancurkan langit dan bumi juga melewati langit malam yang gelap dan dengan keras menabrak Duanmu Huang. Bang! Dengan suara tumpul yang keras, Duanmu Huang terhempas di tempat, dan darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Meskipun dia memiliki tiga mata Dharma Jiwa Ilahi yang melindungi tubuhnya, dia masih tidak dapat menahan kekuatan menakutkan dari telapak tangan pembakaran surga, dan terluka parah. Namun, setelah terbang sepuluh mil jauhnya, dia terbang kembali dengan tatapan membunuh. Tubuhnya berlumuran darah saat dia berdiri di langit malam. Rambut panjangnya menari-nari tertiup angin, dan seluruh tubuhnya diselimuti api merah. Dia memegang pohon berharga lampu hijau dengan kedua tangan dan menyalurkan kekuatannya yang tak terbatas ke pohon berharga. Pohon berharga lampu hijau tiba-tiba mekar dengan lampu warna-warni, mengembun menjadi ribuan pilar cahaya berwarna-warni, seperti hujan panah yang menutupi langit, menghujani Ji Tianxing. Runtuh seribu gunung. Setiap pilar cahaya lima warna memiliki panjang seribu meter. Puluhan ribu pilar cahaya lima warna jatuh dari langit pada saat bersamaan, menyelimuti seluruh puncak gunung. Seluruh perkebunan Duanmu dalam radius beberapa puluh mil diselimuti oleh pilar cahaya lima warna. Ketika Ji Tianxing diburu oleh Duanmu Huang, Duanmu Huang telah menggunakan teknik rahasia ini untuk mengubah segala sesuatu dalam radius seratus mil menjadi kawah yang dalam. Sekarang, dia menggunakan jurus pamungkas ini lagi. Meskipun kekuatannya telah melemah berkali-kali, itu masih mampu mengubah seluruh puncak gunung menjadi tumpukan reruntuhan. Duanmu Huang yang marah dan gila hanya ingin mengubah Ji Tianxing menjadi berkeping-keping. Dia sama sekali tidak peduli dengan kelangsungan Duanmu Isted. Pada saat kritis, Ji Tianxing memasuki Sail of Mountains and Rivers tanpa ragu-ragu. Boom, boom, boom. Ledakan, ledakan, pilar cahaya lima warna yang menutupi langit dan menutupi bumi runtuh, menenggelamkan seluruh perkebunan Duanmu. Segel pegunungan dan sungai sekali lagi diledakkan ke tanah, menciptakan kawah besar di tanah dan mengirimkan debu ke udara. Puluhan ribu pilar cahaya lima warna meletus dengan kekuatan penghancur yang menghancurkan seluruh perkebunan Duanmu. Hampir seribu rumah dan istana runtuh di bawah pemboman pilar cahaya lima warna, berubah menjadi kerikil dan debu yang menutupi tanah. Tanah dalam radius beberapa puluh mil juga hancur berkeping-keping, dipenuhi kawah yang dalam dan jurang yang sangat besar. Pada saat itu, seluruh perkebunan Duanmu berubah menjadi lautan cahaya lima warna, menerangi area dalam radius seratus mil. Bahkan Azure Wood City, yang jaraknya seratus mil dari perkebunan Duanmu, diterangi oleh kecemerlangan yang menyilaukan. Saat cahaya lima warna yang menutupi langit dan matahari menghilang, langit malam akhirnya kembali ke kegelapan aslinya. Semuanya menjadi tenang. Perkebunan Duanmu hancur total. Itu benar-benar rata dengan tanah dan berubah menjadi reruntuhan yang penuh dengan lubang. Istana yang mengjulang tinggi, rumah-rumah indah, dan beberapa pagoda megah di masa lalu semuanya hilang. Para seniman bela diri yang bertarung sengit di perkebunan Duanmu tidak diragukan lagi di bantai hingga berantakan. Ribuan murid, penjaga, dan pelayan Klan Duanmu hancur berkeping-keping oleh pilar cahaya lima warna. Bahkan tulang mereka tidak tersisa. Tentu saja, ada juga lebih dari 300 pembunuh berpakaian hitam yang tidak dapat mundur dari perkebunan Duanmu tepat waktu dan terbunuh di tempat. Duanmu Huang Dila yang kehilangan akal tidak membedakan antara teman dan musuh. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain. Bahkan para murid, penjaga, dan pelayan Klan Duanmu hancur berkeping-keping. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah untuk membunuh Jitian Singh. Bahkan jika dia harus mati di sini malam ini, dia akan menyeret Jitian Singh bersamanya. Ada dua orang yang paling dibenci Duanmu Huang dalam hidupnya. Salah satunya adalah pangeran ketiga yang telah menanam Divine Venomous Gu di dalam dirinya dan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Yang lainnya adalah Jitian Singh. Pada saat ini, segel pegunungan dan sungai terbang ke langit dan kecemerlangannya menjadi jauh lebih redup. Uus! Dengan kilatan kecemerlangan, Jitian Singh terbang keluar dari Sail of Mountains and Rivers. Napasnya tidak teratur dan darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tidak ada luka fatal di tubuhnya. Dia berdiri tinggi di langit dan menatap Duanmu Huang dengan dingin. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Duanmu Huang, kamu telah kehilangan kemanusiaanmu dan jatuh ke dalam kegilaan. Ketika Anda menjadi gila, Anda bahkan ingin membunuh saudara laki-laki, perempuan, keponakan, dan keturunan Anda. Apa bedanya kamu dengan setan? Api merah darah membakar seluruh tubuh Duanmu Huang. Darah mengalir keluar dari satu-satunya matanya dan berubah menjadi merah sepenuhnya. Muridnya juga terbakar dengan api berwarna merah darah. Pada saat ini, dia tidak terlihat berbeda dari iblis. Satu-satunya matanya telah kehilangan kemampuannya untuk melihat. Dia mengunci aura Jitiansing dengan jiwa ilahinya dan meraum dengan marah. Bajingan kecil, kamu tidak punya hak untuk mengkritikku. Semua ini disebabkan olehmu. Semua orang mati karena kamu. Anda adalah Al Gojo paling kejam dan paling kejam. Kamu tidak masuk akal. Kamu sudah gila. Jitiansing memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan diam-diam membuka mata ketiga di dahinya. Itu adalah mata spiritual gunturnya. Itu adalah mata emas dengan pupil biru. Kekuatan guntur yang bisa menghancurkan dunia sedang berkembang di dalamnya. Jitiansing memandang Duan Muhuang dan berteriak dengan suara dingin dan agung. Guntur. Kabum. Kekuatan guntur yang telah terkumpul di mata spiritual guntur dilepaskan dalam sekejap. Itu memadat menjadi pilar cahaya guntur sepanjang 10 meter dan meledak ke arah Duan Muhuang. Pada saat itu, cahaya guntur biru menembus langit malam. Itu seperti murka langit yang bisa menghancurkan dunia. Sebelum Duan Muhuang sempat bereaksi, dia terkena pilar cahaya guntur. Bang. Dalam suara memekakan telinga, sosoknya tenggelam oleh cahaya guntur biru. Seluruh tubuhnya terbungkus guntur dan kilat. Dia jatuh dengan menyedihkan dari langit malam dan menabrak reruntuhan di bawah. Kabum. Kawah besar tiba-tiba meledak dari reruntuhan yang sunyi. Debu dan kotoran berhamburan ke segala arah. Tubuh Duan Muhuang hangus seperti arang. Asap hitam naik dalam bentuk spiral. Dia berbaring di dasar kawah dalam keadaan menyesal dan terus bergerak-gerak. 797. Cedera Duan Muhuang sangat parah. Salah satu dari tiga mata Dharma Jiwa Ilahinya yang rusak juga telah dihancurkan oleh sinar petir. Dua mata Dharma Jiwa Ilahi yang tersisa berkedip-kedip dengan cahaya putih. Auranya sangat lemah. Dia berjuang untuk memanjat keluar dari lubang yang dalam. Tubuhnya bergetar, dan bubuk hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tubuhnya. Itu adalah darah dan dagingnya yang telah hangus oleh petir dan berubah menjadi bubuk. Dia berdiri di lubang yang dalam dengan tubuh membungkuk. Dia memegang pohon hijau bercahaya itu dengan kedua tangannya dan mati-matian menyerap kekuatan pohon itu untuk menyembuhkan lukanya. Pada saat ini, Ji Tian Xing menyusul lagi dan terbang di atas lubang yang dalam. Dia menatap Duan Mu Huang, yang berada di dalam lubang, dan berteriak dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Duan Mu Huang, berhentilah melawan. Semuanya sudah berakhir sekarang. Begitu dia selesai berbicara, cahaya hitam keluar dari telapak tangannya. Lonceng hitam muncul dari udara tipis. Saat dia mengucapkan mantra, dia menyalurkan kekuatan yang sangat besar ke bel. Lonceng hitam itu langsung berubah menjadi lonceng kuno seukuran rumah. Lonceng kuno yang gelap dan dingin memancarkan aura misterius dan dingin. Itu berisi kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi. Ji Wa menundukkan bunuh. Ji Tian Xing berteriak dengan marah. Dia membentuk mantra misterius dengan kedua tangan dan menunjuk Duan Mu Huang di lubang yang dalam. Seketika, lonceng kuno yang gelap dan dingin berubah menjadi sinar gelap cahaya kematian dan menekan Duan Mu Huang. Duan Mu Huang merasakan aura familiar turun. Dia menatap langit malam dan melihat lonceng kuno besar turun dari langit. Ketika dia melihat bel kuno, ekspresinya berubah drastis. Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Lonceng pemanenan jiwa, kenapa ada di tanganmu? Itu Yun Zhong Ki. Itu pasti dia. Dia memberimu Sol Reaping Bel. Duan Mu Huang tertegun sejenak. Dia segera mengerti. Dia tahu bahwa upaya pembunuhan Luo telah gagal. Identitasnya telah terungkap, dan Sol Reaping Bel telah jatuh ke tangan Yun Zhong Ki. Sekarang, Sol Reaping Bel ada di tangan Ji Tian Xing. Dia dengan terampil mengendalikan dan menggunakannya. Jika Yun Zhong Ki tidak memberikan lonceng penuai jiwa kepada Ji Tian Xing, siapa lagi? Meskipun Duan Mu Huang memahami liku-liku cerita, dia dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Namun, Sol Reaping Bel sudah dibanting. Itu melepaskan cahaya sedingin es yang dengan kuat menekan jiwanya. Kamu ingin membunuhku? Bermimpilah. Duan Mu Huang meraung sekuat tenaga. Dia menyalurkan semua energi magisnya ke dalam pohon harta karun lampu hijau tanpa mempedulikan hal lain. Pohon harta karun cahaya cian tumbuh seribu kali lebih besar dengan suara, wuss, menjadi pohon yang menjulang setinggi lebih dari sepuluh sang. Itu berkembang dengan cahaya cian yang menutupi langit saat itu menuju lonceng penuai jiwa. Ledakan. Lonceng penuai jiwa dan pohon harta karun lampu hijau bertabrakan satu sama lain, menghasilkan ledakan yang menghancurkan bumi. Kekuatan Ki yang tak tertandingi langsung meledak, memperluas lubang yang dalam lebih dari sepuluh kali lipat. Kekuatan penekan jiwa yang dilepaskan oleh Sol Reaping Bel meledakan Duan Mu Huang ke tanah. Tubuh fisiknya terpelintir seperti adonan goreng, dan jiwanya juga terluka parah. Dia berbaring di dasar lubang yang dalam, ditutupi oleh awan debu yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya berkedut hebat, dan dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Namun, pada saat yang sama pohon harta karun cahaya hijau diterbangkan, ia juga melepaskan lebih dari tiga puluh enam ribu pedang cahaya lima warna yang menghujani Ji Tian Xing seperti hujan panah. Ini adalah pilihan terakhir Duan Mu Huang. Pohon harta karun lampu hijau juga dengan keras melepaskan kekuatan terkuatnya. Pedang cahaya lima warna yang menutupi langit memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Masing-masing pedang cahaya panjangnya sepuluh meter, dan kekuatannya sangat besar dan menakutkan. Mereka bisa meratakan gunung kecil dengan satu pedang. Tiga puluh enam ribu pedang cahaya ditembakkan pada saat yang sama, mencakup radius puluhan mil. Ji Tian Xing tidak punya tempat untuk bersembunyi dan akan hancur berkeping-keping. Pada saat kritis ini, dia mengaktifkan kekuatan Sail of Mountains and Rivers dan Kenshin Battle Robe untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Segel pegunungan dan sungai bergetar di bawah pengeboman, dan retakan muncul di atasnya. Segera, kekuatannya habis. Sayap yang dibentuk oleh jubah pertempuran Kenshin juga memancarkan cahaya kemasan dari pengeboman, dan akhirnya menjadi sunyi dan redup. Battle Robe tidak bisa lagi mempertahankan bentuk sayapnya, dan ditarik kembali ke tubuh Ji Tian Xing. Oleh karena itu, Ji Tian Xing terkena pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia dikirim terbang puluhan mil jauhnya di tempat, dan jatuh ke tepi reruntuhan, menabrak tanah dengan keras. Sebuah lubang yang dalam terbentuk di tanah, dan dia jatuh ke dasar lubang, berlumuran darah, dan terkubur oleh awan debu yang tak terhitung jumlahnya. Rambut panjangnya menutupi bahunya, dan jubah putihnya berlumuran darah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia terluka parah, dengan setidaknya 160 luka pedang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hampir tidak ada kulit utuh di tubuhnya. Jika dia adalah ahli Divine Prime biasa, dia akan digiling menjadi daging cincang. Namun, Ji Tian Xing berbeda. Dia telah mengolah tubuh pedang pamungkas, dan pertahanan fisiknya telah mencapai puncak tingkat Divine Prime. Selain itu, segel pegunungan dan sungai serta Kenshin Battle Robe telah membantunya memblokir sebagian besar kekuatan. Oleh karena itu, dia menahan serangan terakhir dari pohon berharga lampu hijau. Meskipun tubuh fisiknya terluka parah, itu tidak hancur berkeping-keping. Ini adalah kekuatan Sword Heart Dao. Menggunakan tubuh fisik sebagai embryo pedang, itu seperti menempa pedang, dan akhirnya, tubuh fisik ditempa menjadi tubuh pedang pamungkas. Dalam hal pertahanan fisik, kekuatan, dan kecepatan, Ji Tian Xing benar-benar tak terkalahkan dalam tingkat Divine Prime. Fiuh! Kekuatan harta karun Dharma memang kuat. Ji Tian Xing berjuang untuk keluar dari gundukan, dan rasa sakit yang menusuk membuatnya mengerang kesakitan. Meskipun dia mengeluarkan banyak darah, darahnya telah bercampur dengan lumpur hingga membentuk pasta. Namun, dia memiliki garis keturunan Kenshin dan tubuh pedang pamungkas. Kemampuan penyembuhan diri tubuh fisiknya sangat tidak normal. Selain itu, dia telah mengolah tubuh spiritual kayu hijau. Ketika dia diam-diam berkultivasi, tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau tua. Dan luka di sekujur tubuhnya segera sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam waktu singkat, semua lukanya sembuh, dan darah berhenti mengalir. Oleh karena itu, dia terbang keluar dari lubang yang dalam, ke langit malam yang gelap, dan menuju ke arah Duan Muhuang. Saat dia terbang di langit, dia melihat pemandangan di puncak gunung dengan jelas. Puncak gunung dalam radius puluhan mil telah sepenuhnya berubah menjadi reruntuhan, dan bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang terlihat. Masih ada beberapa ratus orang yang selamat dari keluarga Duan Muhu, dan mereka berlari menuruni gunung dengan ketakutan. Lebih dari 300 pembunuh berbaju hitam masih mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Semua orang tersebar di tengah gunung dan di kaki gunung, dan mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Pertempuran akan segera berakhir, dan rumah Duan Muhuang tidak ada lagi. 100 mil jauhnya, Greenwood City juga terkejut. Banyak pembudidaya yang kuat terbang melintasi langit malam, dan mereka bergegas dengan kecepatan cahaya. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Aku harus segera membunuh Duan Muhuang dan pergi secepat mungkin. Pikiran ini melintas di benak Jitiansing, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Swosh! Dia terbang ke atas lubang yang dalam dan menatap Duan Muhuang di dasar lubang yang dalam. Duan Muhuang masih terbaring di dasar lubang, berjuang di ambang kematian. Pohon berharga lampu hijau mengambang di sampingnya, dan terus-menerus memancarkan cahaya hijau redup untuk menyembuhkan lukanya. Melihat ini, Jitiansing tidak ragu lagi. Dia segera mengaktifkan kultivasi seumur hidupnya, dan menggunakan jurus pembunuhan pamungkasnya. Pedang Penghakiman Dia mengaktifkan embryo pedang di tubuhnya, dan itu berubah menjadi pedang emas raksasa dengan panjang 20 meter. Itu memiliki sepasang sayap emas, dan turun dari langit untuk menyerang Duan Muhuang. 798 Ketika Jitiansing menggunakan Sword of Judgment, dia juga menggunakan Sol Reaping Bell. Dia ingin membunuh Duan Muhuang sepenuhnya. Dia tahu betul bahwa bahkan jika Transcendent di alam pemurnian jiwa menghancurkan tubuh fisik mereka, jiwa mereka masih dapat bertahan. Hanya ketika tubuh dan jiwa fisik dihancurkan, seseorang dapat dianggap benar-benar mati. Bam! Dengan suara memekakan telinga, pedang penghakiman jatuh dari langit dan langsung mengenai Duan Muhuang. Duan Muhuang yang sekarat tidak bisa mengelak sama sekali. Tubuh fisiknya langsung hancur berkeping-keping dan meledak menjadi bubuk yang hanyut ke dalam lubang yang dalam. Tubuh fisiknya telah dihancurkan, tetapi dia masih memiliki dua mata Dharma jiwa yang tersisa. Jika kedua mata Dharma jiwa ini lolos, Duan Muhuang akan dapat mengambil alih tubuh lain dan berkultifasi lagi, kembali ke puncaknya dalam 100 tahun. Namun, lonceng penuai jiwa jatuh dari langit lagi, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat itu dengan kejam menghantam kedua mata Dharma jiwa. KABOOM Dua mata Dharma jiwa Duan Muhuang langsung dihancurkan oleh lonceng penuai jiwa. Mereka runtuh menjadi cahaya putih yang memenuhi langit dan menghilang di antara langit dan bumi. Suara memekakan telinga dan cahaya putih yang menyilaukan hanya menghilang setelah waktu yang lama. Kultifator Sol Refinement Realm yang kuat dari satu generasi, juru mudi dari keluarga kuno, Duan Muhuang, benar-benar dimusnahkan begitu saja. Dia benar-benar jatuh. Dengan kematian Duan Muhuang, keluarga Duan Muhuang dianggap telah musnah. Meskipun beberapa anggota klan Duan Muhu berhasil melarikan diri, banyak dari keturunan dan ahli waris mereka masih berada di kota Cianwood atau berbagai properti mereka. Mereka semua berhasil lolos dari bencana malam ini. Namun, anggota keluarga Duan Muhuang tersebar ini semuanya adalah orang-orang yang tidak berarti apa-apa dan tidak memprihatinkan. Tanpa Transcendence sebagai pemimpin, anggota keluarga Duan Muhuang tersisa seperti selembar pasir lepas. Mereka tidak berhak membalas dendam pada Jitian Singh dan Cloud Soul Palace. Selain itu, Jitian Singh percaya bahwa setelah keluarga Duan Muhuang dihancurkan, Cloud Soul Palace dan kekuatan besar lainnya di Middle State pasti tidak akan melepaskan anggota keluarga Duan Muhuang tersisa. Mereka pasti akan menghilangkannya dari akarnya. Tujuannya hanya untuk membunuh Duan Muhuang. Tidak perlu baginya untuk khawatir tentang sisanya. Cloud Soul Palace secara alami akan mengurusnya. Sekarang Duan Muhuang sudah mati, dia tidak perlu khawatir lagi. Meskipun dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan berada dalam kondisi yang menyedihkan, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun, sebelum para ahli dari kota Kayu Hijau tiba, dia diam-diam meninggalkan medan perang dan menghilang di malam hari. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 pita lima warna yang mempesona terbang dari arah kota Kayu Hijau dan tiba di langit di atas reruntuhan. Orang-orang ini semuanya ahli dari kota Kayu Azure, dan pada dasarnya semuanya terkait erat dengan keluarga Duan Muhu. Kebanyakan dari mereka adalah ahli di bawah Klanduan Muhu, dan sejumlah kecil dari mereka memiliki urusan bisnis dengan Klanduan Muhu. Sebelumnya, semua orang telah tinggal di Azure Wood City, melakukan urusan mereka sendiri. Ada yang bersenang-senang, ada yang berkultivasi dalam pengasingan, dan ada yang tidur nyenyak. Ketika mereka melihat keributan di rumah Duan Muhu dan melihat kecemerlangan esensi sejati yang mempesona, mereka menyadari bahwa ada ahli yang bertarung. Namun, para ahli ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak berani datang untuk menyelidiki dengan tergesa-gesa. Menurut pendapat mereka, Klanduan Muhu adalah salah satu dari tiga ribu besar keluarga aristokrat kuno, dan mereka sangat kuat. Siapa yang berani menimbulkan masalah di Klanduan Muhu? Bahkan jika ada beberapa orang bodoh yang berani menimbulkan masalah di rumah Duan Muhu, mereka akan segera dibunuh. Namun, seiring berjalannya waktu, keributan di Duan Muhu Mansion tidak meredah. Sebaliknya, itu menjadi semakin intens, dan itu menjadi semakin menghancurkan bumi. Ketika Duan Muhuang menggunakan jurus pamungkasnya dan menghancurkan seluruh Duan Muhu Mansion, seluruh Azuray Wood City terbangun. Banyak ahli akhirnya tidak bisa menahan keraguan di hati mereka dan bergegas untuk memeriksa situasinya. Sayangnya, saat mereka tiba di rumah Duan Muhu, pertempuran sudah berakhir. Yang bisa mereka lihat hanyalah reruntuhan yang berantakan. Rumah Duan Muhu, yang dulunya megah dan makmur, telah menghilang. Tanahnya penuh dengan lubang, dan dipenuhi dengan parit dan retakan besar. Melihat pemandangan ini, semua ahli yang hadir tercengang. Mereka sangat terkejut sehingga mereka tercengang. Banyak orang tampaknya telah membatu. Tubuh mereka menegang saat mereka berdiri terpaku di tanah, dan mereka menatap reruntuhan di puncak gunung. Meskipun mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Mereka lebih suka percaya bahwa matahari terbit dari barat daripada menerima kenyataan bahwa Duan Muhu Mansion telah diratakan dengan tanah dan berubah menjadi reruntuhan dalam semalam. Ini hanyalah baut dari biru. Itu adalah peristiwa paling mengejutkan dalam sejarah. Setelah sekian lama, para ahli akhirnya sadar kembali. Seketika, mereka meledak dalam diskusi dan seruan yang intens. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Rumah Duan Muh telah diratakan dengan tanah. Aku benar-benar tidak berani mempercayai mataku. Apakah ini nyata? Ya Tuhan, keluarga bangsawan kuno, habis begitu saja, apakah ini lelucon? Sebuah rumah besar dengan radius puluhan mil, ribuan orang, dan begitu banyak ahli dan ahli semuanya hilang begitu saja. Siapa yang melakukan ini? Seberapa kuat ahli itu untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Ini sudah berakhir. Keluarga Duan Muh benar-benar tamat. Di masa depan, hanya tersisa dua dari tiga keluarga aristokrat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang ahli. Itu pasti dilakukan oleh kekuatan yang kuat yang melampaui keluarga Duan Muh. Seiring waktu berlalu, semakin banyak pakar dan pakar bergegas kereruntuhan rumah Duan Muh untuk memeriksa situasinya. Hampir semua orang tercengang dan membatu di tempat ketika mereka melihat rumah Duan Muh dalam reruntuhan. Tidak ada yang berani percaya bahwa ini nyata. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, mereka akhirnya sadar kembali. Kemudian, segala macam seruan dan raungan meletus. Tanpa sadar, malam telah berlalu dan langit akan cerah. Hari baru telah tiba, struktur kekuatan benua tengah telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Berita kehancuran keluarga Duan Muh dan kehancuran mansion menyebar dari Greenwood City dan menyapu benua tengah seperti angin kencang. Kota kayu hijau terkejut. Ratusan ribu warga ketakutan dan panik tak terlukiskan. Bahkan banyak keturunan dan bawahan keluarga Duan Muh yang melarikan diri dari Greenwood City dengan panik, takut terkena dampak bencana ini. Dalam dua hari yang singkat, berita itu telah menyebar ke seluruh benua tengah. Kota benua tengah dan pengaruh kaya dan kuat yang tak terhitung jumlahnya semuanya mengetahui berita mengejutkan dunia yang sensasional ini. Hampir semua orang mengira bahwa mereka salah dengar ketika mendengar berita ini. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Ketika pihak lain dengan percaya diri memberitahu mereka bahwa keluarga Duanmu memang telah dihancurkan, mereka semua tercengang. Keluarga Duanmu yang telah diwariskan selama ribuan tahun telah dihancurkan dalam semalam. Kepala keluarga, Duanmu Huang, juga menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Hal yang paling menakutkan adalah tidak ada yang tahu siapa pelaku di balik kehancuran keluarga Duanmu. Apakah itu semacam ahli maha kuasa? Atau apakah itu kekuatan super yang kuat? Tidak ada yang tahu jawabannya. Berita serupa menyebar sembarangan di sekitar kota Benua Tengah dan memicu gelombang berbahaya di antara warga dari berbagai ras. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat, dan semuanya membuat tebakan liar. Tepatnya siapa yang memiliki kemampuan dan keberanian yang begitu mengejutkan. Bahkan ada ahli dan ahli yang tak terhitung jumlahnya yang menebak. Mungkinkah seniman bela diri tertinggi dari alam jiwa primordial yang telah bergerak? Jika tidak, bagaimana keluarga Duanmu yang besar, yang memiliki ahli rilem penyempurnaan jiwa, dapat dihancurkan dalam semalam? 799 Di Kota Negara Bagian Tengah Tidak hanya keluarga yang kuat tahu tentang kehancuran Klan Duanmu, bahkan orang biasa dari berbagai Klan tahu tentang itu. Hampir semua orang di jalanan dan gang membicarakan masalah ini. Dalam beberapa hari ke depan, atau setidaknya untuk setengah bulan ke depan, ini akan menjadi berita yang paling eksplosif. Di jalan-jalan dan gang-gang, di kedeteh dan toko anggur, seniman bela diri dari berbagai Klan dapat dilihat di mana-mana. Mereka berkumpul dalam kelompok 3-5 dan berdiskusi dengan kaget dan sedih. Klan Duanmu adalah Klan dengan sejarah panjang. Mereka menguasai hampir setengah dari bisnis jamu di Central State. Bagaimana mereka bisa hilang begitu saja? Ya, aku juga mendengarnya. Sulit dipercaya. Jika aku memiliki kekuatan dari alam asal surgawi, aku benar-benar ingin terbang ke Greenwood City untuk melihatnya. Bukankah Master Klan Duanmu adalah ahli Transcendent alam pemurnian roh? Mungkinkah dia tidak bisa menahannya? Apakah kamu tidak tahu? Master Klan Duanmu menghilang secara misterius. Tidak ada yang menemukan tubuhnya. Kurasa Master Klan Duanmu kemungkinan besar telah terbunuh. Ada berita dari Greenwood City bahwa seseorang melihat Duanmu Huang berkelahi dengan seorang ahli malam itu. Surga, jika itu benar, kemungkinan besar Duanmu Huang sudah mati. Kalau tidak, tidak mungkin tidak ada berita tentang dia. Duanmu Huang adalah seorang ahli Transcendent yang sudah terkenal sejak lama. Di seluruh Central State, hanya ada segelintir orang yang bisa membunuhnya, bukan? Ya, saya mendengar bahwa Master dari dua Klan lainnya paling banyak bisa bertarung imbang dengan Duanmu Huang. Ada desas-desus bahwa ahli yang membunuh Duanmu Huang adalah seniman bela diri tertinggi dari alam jiwa primordial. Bahkan seniman bela diri tertinggi bergerak. Ibuku tersayang, siapa yang disinggung oleh Klan Duanmu? Itu tidak mungkin Kaisar. Hei, apakah kamu ingin mati? Beraninya kamu mengkritik Kaisar? Selain itu, Kaisar adalah pemimpin umat manusia yang adil dan tidak memihak. Bagaimana dia bisa bergerak melawan Duanmu Huang? Hanya ada dua atau tiga seniman bela diri tertinggi dari alam jiwa primordial di dunia. Siapa lagi selain Kaisar? Percakapan dan diskusi serupa terjadi di berbagai kota di benua tengah. Sebagian besar orang yang tidak mengetahui kebenaran percaya pada rumor tersebut. Mereka percaya bahwa pembunuh yang membunuh Duanmu Huang dan menghancurkan keluarga Duanmu adalah penggarap roh primordial tertinggi. Lagipula, menurut pendapat semua orang, hanya primordial Sol Supremesi yang memiliki kekuatan mengerikan untuk membunuh Duanmu Huang dan menghancurkan klan Duanmu dalam semalam. Pelaku sebenarnya, Ji Tianxing, juga telah menjadi penggarap tahap jiwa primordial tertinggi. Dia disembak dan dipuji oleh jutaan seniman bela diri dan rakyat jelata. Tentu saja, sisa kekuatan keluarga Duanmu yang lolos dari jaring juga sangat membenci Ji Tianxing. Orang-orang ini tidak berani membalas dendam untuk klan Duanmu, jadi mereka hanya bisa menggunakan kata-kata yang paling kejam untuk mengutuk dan meludahinya. Aku, di istana Tianxing, Ji Tianxing, yang sedang memulihkan diri di ruang rahasia, tiba-tiba bersin. Sialan, aku sudah bersin selama dua hari terakhir. Seseorang pasti mengutukku di belakangku. Dia menggosok hidungnya dan bergumam dengan marah. Dia mengerutkan kening. Malam itu tiga hari yang lalu, dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan menggunakan segala cara untuk akhirnya membunuh Duanmu Huang. Sebelum banyak ahli tiba, dia diam-diam meninggalkan medan perang. Kemudian, dia kembali ke benteng sementara di hutan manggu dan bertemu dengan Yaner, Kian Yue, dan Kera Putih. Raja binatang telah menyelesaikan tugasnya dan kembali ke benteng sementara. Semua orang gugup dan khawatir, dengan cemas menunggu kepulangannya. Melihat bahwa dia telah kembali hidup-hidup, Raja binatang, Yaner, dan ketiga binatang roh itu menjadi liar dengan kegembiraan dan kegembiraan. Saat itu, Ji Tianxing kelelahan dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk terbang. The Beast King juga terluka parah. Dia dipenuhi luka dan hampir berubah menjadi pria berdarah. Oleh karena itu, Ji Tianxing, Raja binatang, dan Yaner mengendarai Kian Yue dan naga hitam kecil dan dengan cepat meninggalkan hutan manggu. Mereka tidak kembali ke sentral kontinen City sampai malam lusa kemarin. Raja binatang terluka parah. Setelah kembali ke kota, dia bergegas kembali ke Briciard dengan keraputi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ji Tianxing tidak berani membuang waktu. Dia membawa Yaner, Kian Yue, dan naga hitam kecil itu kembali ke istana Tianxing untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia telah menyembuhkan dirinya sendiri di ruang rahasia selama dua hari dua malam. Selama dua hari ini, dia mengandalkan kensin blutlin, tubuh pedang tertinggi, dan tubuh roh Greenwood untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia juga mengkonsumsi manik-manik dan senilai 20 ribu batu spiritual. Akhirnya, dia memulihkan lebih dari setengah luka fisiknya. Namun, jiwanya juga terluka parah. Sangat sulit baginya untuk pulih. Dia membutuhkan waktu lama untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Lagi pula, ramuan untuk menyembuhkan jiwa adalah yang paling langka dan paling langka. Untungnya, dia memiliki nirvana crystal di kepalanya. Itu telah memperkuat dan melindungi jiwanya selama hampir setahun. Selama dua hari kultivasi pintu tertutup ini, selain menyembuhkan lukanya, dia juga telah melakukan sesuatu yang sangat penting. Dia menerobos belenggu dan mencapai tingkat ketujuh dari Sky Origin Stage dalam pertarungan putus asa dengan Duan Mu Huang. Dalam operasi ini, selain penghancuran Klan Duan Mu, ini adalah keuntungan terbesar keduanya. Itu adalah kejutan yang luar biasa. Dia telah terjebak di puncak tingkat ke-6 dari Sky Origin Stage. Dia harus menemukan kesempatan untuk menerobos. Pertarungan dengan Duan Mu Huang, yang berada di tahap pemurnian jiwa, merupakan ujian hidup dan mati yang sangat berbahaya. Itu adalah kesempatan untuk mendapatkan harta dan warisan seni bela diri. Pertempuran berbahaya dan cobaan hidup dan mati juga merupakan peluang. Ji Tian Xing adalah jenius nomor satu umat manusia. Dia sangat berbakat dalam seni bela diri. Dia memanfaatkan kesempatan dalam pertarungan. Ketika dia terluka parah dan dalam situasi berbahaya, dia mencoba mengoperasikan SWOT Heart tingkat 9 untuk memperbaiki hatinya. Dia berhasil. Itu sebabnya dia bisa menembus ke level berikutnya. Sekarang dia telah mencapai tingkat ke-7 dari tahap asal langit, dia perlu berkonsentrasi pada tingkat ke-9 dari hati pedang untuk memperbaiki hati pedang. Namun, dia memiliki sesuatu di pikirannya. Dia memutuskan untuk berhenti berkultivasi untuk saat ini. Viu, Presiden Ji Tian mengembuskan udara keruh dan perlahan menghentikan kultivasinya. Saya telah berkultivasi dalam pengasingan selama dua hari. Sudah tiga hari. Berita seharusnya sudah menyebar sekarang. Pikiran ini melintas di benaknya. Dia merenung sejenak, lalu bangkit dan meninggalkan ruang rahasia. Bagaimanapun, dia telah pulih banyak dari luka-lukanya. Itu tidak akan mempengaruhi gerakannya. Dia memutuskan untuk mencari Yun Yao dan bertanya tentang situasi di luar. Ketika dia keluar dari ruang rahasia, dia melihat beberapa orang berdiri di depan pintu. Mengenakan gaun putih panjang, wajah Yun Yao setenang air. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam saat dia menatap lekat-lekat padanya. Long Yun Xiao, yang mengenakan jubah emas, terlihat serius. Dia menunggu dengan tenang. Kian Yue, Yaner dan naga hitam kecil sedang menunggunya di pintu. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing tertegun sejenak, lalu dia menampakkan wajah penuh senyuman. Yun Yao memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melihat bahwa dia aman dan sehat dan luka-lukanya telah banyak pulih, dia menghela nafas lega seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Tian Xing, kamu akhirnya keluar. Sangat menyenangkan bahwa anda baik-baik saja. Dia berjalan ke arahnya. Ji Tian Xing mengangguk sambil tersenyum dan berkata padanya dengan lembut, Yao Yao, jangan khawatir. Sudah ku bilang aku akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan melirik Long Yun Xiao. Dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Yun Yao. Yao Yao, apakah Kaisar sudah tahu bahwa aku membunuh Duan Mu Huang? Ekspresi Yun Yao tidak berubah, tapi diam-diam dia menjawab, mungkin dia sudah menebaknya, tapi aku tidak mengungkapkan informasi apapun. Pada saat ini, Long Yun Xiao berjalan ke arah mereka berdua. Suaranya dipenuhi kekhawatiran saat dia bertanya, Tian Xing, bagaimana lukamu? Ji Tian Xing mengangguk sambil tersenyum dan berkata, terima kasih atas perhatian anda, Kaisar. Cedera saya baik-baik saja sekarang. Long Yun Xiao mengangguk dan ragu sejenak. Kemudian dia bertanya ragu-ragu, Tian Xing, apakah kamu benar-benar melakukan itu? Jelas, dia kaget dan tidak percaya ketika mendengar berita kehancuran keluarga Duan Mu. Setelah dia tenang, dia memikirkannya dengan hati-hati dan menebak bahwa Ji Tian Xing yang melakukannya. 800. Long Yun Xiao tidak bisa mengerti. Ji Tian Xing hanya berada di Ethereal Stage. Bagaimana dia bisa membunuh Duan Mu Huang yang berada di Soul Tempering Stage? Karena itu, dia bergegas ke Istana Tian Xing dan berdiri di luar ruang rahasia sepanjang hari. Dia ingin bertanya langsung pada Chen Xiao Bei. Namun, dia menatap Ji Tian Xing dengan penuh harap. Ji Tian Xing pura-pura bingung dan bertanya, ada apa? Saya tidak begitu mengerti apa yang anda maksud. Long Yun Xiao tersenyum saat melihat reaksi Chen Xiao Bei. He hei, karena kamu pura-pura bingung di depanku, maka kamu pasti melakukannya. Itu benar. Uh, tidak hanya Ji Tian Xing, tapi Yun Yao, Yan Er, dan yang lainnya juga terpanah. Ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Ji Tian Xing memelototi Long Yun Xiao dan bergumam, Hei, apa yang kamu bicarakan? Jangan berpikir kamu bisa memfitnah orang lain hanya karena kamu adalah Kaisar. Lagipula, masalah itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak peduli apa yang anda katakan, saya tidak akan mengakuinya. Senyum Long Yun Xiao menjadi semakin menyenangkan. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, karena kamu tidak mau mengakuinya, maka ketika Kaisar bertanya tentang masalah ini, aku akan memberitahunya apa yang kamu katakan. Ahem, Long Yun Xiao, apakah kamu mencoba menjebakku? Setelah keluarga Duanmu dihancurkan, hanya ada dua keluarga kuno yang tersisa di umat manusia. Ini adalah hasil yang tidak ingin dilihat oleh pengadilan Kekaisaran. Semua orang tahu reaksi seperti apa yang akan dimiliki Kaisar ketika dia mengetahui hal ini. Karena itu, Ji Tian Xing tidak akan pernah mengakui bahwa dia membunuh Duanmu Huang. Yun Zhong Qi tidak akan pernah mengakui bahwa Cloud Spirit Palace yang menghancurkan keluarga Duanmu. Bagaimanapun, rencana mereka sangat teliti dan mereka tidak meninggalkan bukti apapun. Bahkan jika pengadilan Kekaisaran menebak bahwa mereka lah yang melakukannya, selama tidak ada bukti konklusif, mereka hanya bisa menutup mata. Jika Long Yun Xiao mengatakan kata-kata Ji Tian Xing kepada Kaisar, itu seperti mengungkapkan 300 tael perak di sini. Melihat Ji Tian Xing frustrasi dan tidak berdaya, Long Yun Xiao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Huff, kamu bocah, kamu selalu membuat raja ini merasa tertekan. Kali ini, raja ini akhirnya bisa membalas budi. Dia berpikir begitu dalam hatinya, merasa agak senang. Lagi pula, Ji Tian Xing telah melakukan hal yang menggemparkan dunia. Dapat dikatakan bahwa dia telah menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesenjangan antara dia dan Long Yun Xiao semakin besar dan besar. Dia benar-benar melampaui Long Yun Xiao. Mampu memprovokasi dia secara lisan juga merupakan hal yang menyenangkan. Namun, Long Yun Xiao tidak berpuas diri lama sebelum dia tahu konsekuensinya. Ji Tian Xing dan istrinya. Eh, Ji Tian Xing dan tunangannya, Yun Yao, saudara junior Yaner, dan dua makhluk roh semuanya memelototi Long Yun Xiao dengan marah. Tatapan semua orang menyimpan niat jahat, dan mereka semua memiliki sikap bermusuhan. Long Yun Xiao dengan cepat menarik senyumnya dan melanjutkan sikapnya yang tanpa ekspresi dan tenang. Nada suaranya serius saat dia berkata, Baiklah, karena kamu baik-baik saja, Tian Xing, Raja ini merasa lega. Luangkan waktu Anda untuk mengobrol. Saya masih harus kembali ke Istana Kekaisaran untuk melapor kepada Kaisar. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya ke semua orang dan meninggalkan Istana Tian Xing seolah dia melarikan diri. Tidak ada jalan lain. Jika dia terus tinggal, dia pasti akan menimbulkan kemarahan orang banyak dan dikepung oleh mereka. Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan besar melawannya. Meninggalkan adalah rencana terbaik. Setelah Long Yun Xiao pergi, Ji Tian Xing, Yun Yao, dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum, memperlihatkan ekspresi mengejek. Tian Yue terkeke bangga dan bergumam, Kaisar benar-benar bodoh. Dia sebenarnya ingin mencari kesempatan untuk menyerang Old Ji. He he, dengan kita di sini, dia tidak punya kesempatan. Ayo pergi, mari kita bicara di ruang kerja. Ji Tian Xing memegang tangan Yun Yao, memimpin Yan Er dan dua makhluk roh keluar dari ruang rahasia, dan berjalan ke ruang kerja. Setelah tiba di ruang belajar, Ji Tian Xing dan Yun Yao mengambil tempat duduk mereka. Tanpa menunggu Ji Tian Xing bertanya, Yun Yao mengambil inisiatif untuk mengatakan, Tian Xing, saya menghubungi ayah saya kemarin. Dia dalam suasana hati yang sangat baik dan sangat bersemangat. Sekarang keluarga duanmu telah dihancurkan, kesulitan Cloud Spirit Palace telah diselesaikan. Dia akhirnya bisa bernapas lega. Tidak ada yang mengira bahwa operasi ini akan berjalan begitu lancar. Dia juga cukup terkejut. Anda adalah kontributor terbesar untuk operasi ini. Ayah saya berkata bahwa dia dapat memenuhi janjinya kepada Anda kapan saja. Dia juga mengatakan bahwa selama ayahmu menyetujui tanggal pernikahan dengan mereka, dia akan mendirikan koridor sepanjang 10 mil dan puluhan ribu orang di luar Cloud Spirit Palace untuk menyambutmu di Cloud Spirit Palace. Berbicara tentang masalah ini, Yun Yao tidak lagi pemalu seperti sebelumnya. Ekspresinya tetap normal, tetapi sedikit rasa malu muncul di matanya, dan daun telinganya yang berkilau sedikit merah. Ji Tian Xing duduk di sampingnya dan memandangi pipinya yang cantik dan cuping telinganya yang berkilau. Dia cukup tersentuh. Jika bukan karena Yan Er, Tian Yue, dan naga hitam kecil itu, dia pasti sudah mencium Yun Yao. Namun, dia mengendalikan dirinya dan mengangguk sambil tersenyum, sekarang keluarga duanmu telah dihancurkan, dunia menjadi damai. Saya mengirim seseorang untuk mengirim kontrak pernikahan kembali ke wilayah Tian Chen. Ayah akan segera menerimanya. Saya sangat berharap ayah bisa segera datang ke Central State dan membicarakan masalah ini dengan Paman dan Bibi. Kami dapat mengatur tanggal pernikahan sesegera mungkin. Dengan begitu, aku bisa menikahimu secepat mungkin. Yun Yao menganggup dan sedikit menundukkan kepalanya. Dia melanjutkan, Selain kata-kata ini, ayah saya juga mengatakan kepada saya untuk memberi tahu Anda bahwa Anda hanya perlu fokus pada pemulihan dari cedera Anda. Setelah keluarga duanmu dihancurkan, Cloud Spirit Palace akan mengurus semuanya. Mereka pasti akan mencabut akarnya dan tidak meninggalkan masalah di masa depan. Menurut perkiraan ayahku, kehancuran keluarga duanmu akan menyebabkan negara bagian tengah kacau balau selama beberapa bulan hingga setengah tahun. Namun, dia sudah membuat pengaturan dan persiapan. Dia akan segera dapat mengendalikan situasi dan menstabilkan Central State. Paling banyak, dalam setengah tahun, Cloud Spirit Palace dan banyak kekuatan di bawah keluarga Yun akan memusnahkan sisa-sisa keluarga duanmu. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Itu bagus. Saya tidak mengkhawatirkan Paman. Setelah hening sejenak, dia memikirkan sesuatu dan bertanya pada Yun Yao, Momo-Momong, Yao-Yao, bisakah kamu membantuku bertanya kepada Paman apakah ada penggarap pemurnian jiwa di keluarga duanmu selain duanmu Huang? Saya merasa kehancuran keluarga duanmu secara tak terduga mulus. Untuk keluarga kuno seperti keluarga duanmu, duanmu Huang seharusnya bukan satu-satunya penggarap pemurnian jiwa, bukan? Namun, ketika saya membunuh duanmu Huang, tidak ada Sol Revening Cultivator lain di keluarga duanmu. Di seluruh keluarga duanmu, hanya ada beberapa tetua dan penjaga di tingkat ke-7 atau ke-8 dari Sky Origin Stage yang tidak terlalu buruk. Berbicara tentang ini, ekspresi Yun Yao sedikit berubah. Dia berkata dengan nada serius, Tian Xing, ini adalah hal terakhir yang ayahku ingin aku katakan padamu. Anda menebak dengan benar, keluarga duanmu memang memiliki dua Sol Revening Cultivator. Selain duanmu Huang, ada Sol Revening Cultivator lain di sekitar level ke-6. Dia adalah tetua agung dari keluarga duanmu, duanmu Peng. Orang ini tidak menunjukkan wajahnya selama 60 tahun. Dikatakan bahwa dia pergi ke rawa besar di tanah air selatan untuk menjelajahi sisa-sisa penggarap tertinggi roh primordial. Dia mencari terobosan dalam situasi putus asa. Mendengar berita ini, Jitian Xing mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi serius. Seperti yang diharapkan, aku tahu itu, bagaimana keluarga yang telah diwariskan selama ribuan tahun hanya memiliki satu Sol Revening Cultivator. Saya tidak menyangka penatua agung dari keluarga duanmu bahkan lebih kuat dari duanmu Huang. Yun Yao menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, ayahku berkata bahwa 60 tahun yang lalu, duanmu Peng sudah berada di tingkat ke-6 penggarap pemurnian jiwa. Sekarang 60 tahun telah berlalu, bahkan ayah saya tidak tahu kekuatannya telah mencapai rana apa. Kakek saya melakukan perjalanan di rawa besar Gurun Selatan selama lebih dari 20 tahun dan tidak bertemu duanmu Peng. Dia juga tidak mendapatkan informasi apapun tentang dia. Mungkin duanmu Peng sudah mati. Mungkin dia mendapat kesempatan beruntung dan menjadi lebih kuat. Ini semua sulit dikatakan. Anda hanya perlu tahu tentang masalah ini. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Jitian Sing jelas tahu bahwa Yun Yao mengatakan ini untuk menghiburnya. Tidak peduli betapa berbahayanya rawa besar di tanah air selatan, penggarap pemurnian jiwa tingkat ke-6 tidak akan mati dengan mudah. Kemungkinan besar duanmu Peng masih hidup. Hanya saja dia tertunda oleh sesuatu, jadi dia tidak muncul selama bertahun-tahun. Tapi begitu duanmu Peng meninggalkan rawa besar di tanah air selatan dan mengetahui bahwa keluarga duanmu dihancurkan, dia akan menjadi gila karena marah. Dia pasti akan membalas dendam untuk keluarga duanmu. Pada saat itu, Jitian Sing dan Cloud Spirit Palace akan berada dalam bahaya dan menderita akibat balas dendam kejam duanmu Peng.